Pokiam Kim Che E Jilid 3 Jie Hyong Wan tidak lantas menyahut, agaknya dia bersangsi, tapi akhirnya menunjuk pada kereta. Aku lagi hantar mereka pergi ke poteng, dia menyahut juga. Bopek, Manggut, dia tidak kata apa. Dia jalan sambil terus tuntun kudanya. Melihat sikap orang itu, Jie Hyong Wan lalu kata. Kalau kau ada urusan penting, Hyantit, silahkan kau jalan lebih dulu. Karena kami jalannya lambat sekali. Mendengar itu, Bopek adap pati ketika baik. Dia angkat kedua tangannya. Baiklah, Lausyok, dia jawab. Nanti, sepulangnya dari kota raja, aku akan mampir pula pada kau. Kalau ada keperluan di kota raja, tolong Lausyok bilang saja, nanti aku akan berbuat apa yang aku bisa. Oh, tidak ada apa. Hyong Wan jawab sambil tertawa. Li Bopek, betulkan les kudanya, lantas dia lompat naik ke atas kudanya itu. Dia baru kasih kudanya jalan beberapa tindak, atau si jago tua teriaki dia, lihyantit. Maka dia lekas tahan kudanya. Kapan dah menoleh, dia lihat si orang tua kasih kudanya lari akan menyusul dia. Ya, Lausyok, dia tanya, ada apa? Setelah datang dekat, jago tua itu berdiam, pertanyaan orang dia tidak jawab, nampaknya dia sangsi, sampai keretanya telah dapat susul dia. Tendak kereta disingkap sedikit, mukanya J.S. Julian muncul separoh. Ayah, hayo kita berangkat kata anak itu yang suaranya halus tapi terang. Bopek, bisa pandang nona itu, roman siapa nampaknya terlebih elok dan manis, hingga hatinya jadi memukul. Sementara itu si orang tua sudah ambil putusan tidak mau bicara, maka dia kata sembari ketawa. Benar-benar aku tua, sampai urusan yang baru mau dibicarakan aku lupa lagi. Tapi tidak apa, Hyantit, silahkan kau. Lanjutkan perjalananmu, harap di belakang hari kita akan bisa bertemu pula. Tentu sekali Bopek tidak mengerti. Kendati demikian, karena si orang tua telah angkat kedua tangannya, ia pun lekas membalas hormat itu. Begitulah mereka berpisahan pula. Bopek, larikan kudanya sampai jauhnya kira sepanahan, lantas dia menoleh ke belakang. Dia lihat si jago tua bersama keretanya jalan dengan pelahan. Pikirannya jadi kusut. Kembali semangatnya lelah kena dibetot oleh si Julian. Sekarang kambuh pula penyakitnya dari dua bulan yang lalu. Dia pun lalu pikirkan sikapnya si orang tua barusan. Dia hendak bicara dengan aku, tetapi dia batalkan dengan tiba, kenapakah dia tanya dalam hatinya sendiri? Dia seorang jujur, kenapa barusan dia bersangsi? Inilah heran. Apakah dia hendak bicarakan suatu urusan penting? Apa dia hendak minta bantuanku? Jiahyong Wan gagah dan hatinya baik. Dia pun sabar sekali, kejadian dua bulan yang lalu dia tidak buat ingatan, padaku ia tidak benci atau jemuh, sebaliknya, dia berlaku baik sekali. Melihat aku, dia yang menegur duluan. Coba aku yang lebih dulu lihat dia, belum tentu aku berani tegur dia bobek, lantas menduga. Dia bilang puterinya sudah ditunangkan dengan keluarga Beng, apakah itu bukan pelabi melulu? Apa tidak bisa jadi, selama dua bulan ini dia telah selidiki jelas asal usulku dan sekarang dia kandung niatan akan serahkan puterinya itu padaku? Siapa tahu. Mendengar demikian, tiba bobek menjadi gembira. Dia segera ingat sikapnya siunlian. Si Nona telah turunkan tenda kereta, begitu lekas Nona itu lihat dia. Dia rupanya malu ketemu aku. Kenapa mesti malu? Apa itu disebabkan ayahnya hendak jelaskan jodohnya mau diikat dengan jodohku? Lantas anak muda ini menoleh. Kereta jalan terus dengan pelahan, si orang tua berada di atas kodanya. Tenda kereta tetap dikasih turun. Entah buat urusan apa mereka pergi ke poteng dia menduga. Bobek pikir akan putar kudanya, akan samperi rombongan itu buat jalan sama, akan tetapi perasaan malu mencegahnya. Maka dia lalu jalan terus sampai 4 atau 5 li, di depan ada suatu hutan cemara, di mana ada kuburan dari seorang hartawan, kuburan itu besar dan bagus. Di sini Bobek berhenti akan lompat turun dari kudanya, akan tuntun binatang itu masuk kedakan. Kudanya akan dituntun terbang kalang kabut kapan ada orang dan kuda datang. Bobek tambat kudanya pada sebatang pohon, dia sendiri duduk di atas sepotong batu. Dia duduk belum lama ketika kupingnya lantas dengar suara roda kereta menggelinding di sebelah luar hutan. Mengawasi keluar dari mana orang tidak lihat dia Bobek, lihat Jeh Yong Wan lewat bersama keretanya. Diam dia tersenyum. Dia tunggu sampai kereta sudah lewat jauh, baru dia hampirkan kudanya akan dituntun pergi keluar hutan. Rombongan itu sudah lewat kira satu li. Bagus, sekarang aku bisa kuntit mereka pikir anak muda kita. Aku ingin ketahui, di poteng mereka hendak kerjakan apa. Baru saja dia mau kasih lari kudanya akan kuntit Jeh Yong Wan, tiba kupingnya dengar riuhnya kaki kuda di sebelah belakang. Dia berpaling dengan lekas, lantas dia lihat tiga penunggang kuda sedang mendatangi. Tapi apa yang bikin dia heran, mereka itu adalah si dua orang lelaki dan satu perempuan muda. Hei, apa sih mereka hendak bikin dia menduga, makin curiga. Kuda mereka lari keras, tadinya mereka telah lewati aku, kenapa sekarang mereka justru ada di sebelah belalang? Dengan lekas tiga penunggang kuda itu telah sampai dekat anak muda kita. Eh, sobat, kau ada di sebelah depan kita menegorsi jangkung, sembari tertawa. Dua kawannya sebaliknya mengawasi dengan metode buka lebar. Bo Pek bersenyum, dia tidak menyahut, dia kasih mereka itu lewat. Mereka itu pun menuju ke utara. Dia lantas kasih kudanya lari. Tidak antara lama, tiga penunggang kuda itu sudah dapat canda kerombongan Jeh Yong Wan. Mereka tidak melewati, hanya menahan kudanya. Mereka pada lompat turun dan masing tarik golok mereka dari tempat cantelannya di atas. Dengan menghunus senjata, mereka bergerak ke jurusan kereta. Ah berseru Bo Pek, yang dapat lihat orang itu, sikap mereka membuat dia terkejut sekali. Dengan tidak pikir panjang lagi, dia keperak kudanya akan susul mereka itu. Di sebelah depan Jehye Piao Piao telah tahan kudanya, dia ambil golok, lantas dia lompat turun dari kudanya, akan hadapi tiga orang itu, siapa sudah lantas menyerang. Bertiga mereka kerubuti jago tua itu. Hampir berbareng dengan itu, Jeh Siulian lompat turun dari keretanya, tangannya memegang siang to'o, dengan senjata itu dia bantu ayahnya. Dia dapat perlawanan dari si penunggang kuda perempuan. Selama itu, karena kudanya larat, Bo Pek sudah datang mendekati. Tahan. Tahan dia berteriak berulang-ulang. Sementara itu pertempuran berjalan seru, sudah lewat 20 jurus. Jeh Lau Piao gagah, tetapi dia sudah tua, selama undurkan diri dia kurang berlatih, tidak heran kalau gerakannya sedikit lambat, napasnya kurang panjang. Maka selanjutnya dia nampaknya keteter terhadap dua musuh yang sedang tangguhnya dan gagah. Lawannya Siulian gagah dan telengas, dia mesti berlaku hati supaya tidak sampai kena dipecundangi oleh musuh itu, yang dia tidak kenal. Justru itu Bo Pek sudah sampai sambil, hunus pedangnya, anak muda ini lompat turun dari kudanya. Dia menghampirkan ke jurusan Jeh Yongan. Law Siok, silahkan mundur dia berseru, karena teriakannya supaya mereka berhenti bertempur sudah tidak digubris, hingga dia mendongkol, sedang dia percaya pasti tiga penunggang kuda itu bukan orang baik dan maksudnya pastilah busuk. Jeh Yongan girang menampak datangnya anak muda itu, sedang dia sudah jadi sibuk sekali, karena dia dapat kenyataan di sebelah dua musuh tangguh, hingga dia jadi repot layani serangannya dua golok. Dia lekas mundur beberapa tindak, buat kasih si anak muda maju. Si muka hitam kelihatannya murka melihat orang datang menyelak. Kami sedang berkelahi, apa sangkutannya itu dengan kau? Tanda tanya dia tegur bobek. Juga si jangkung turut bicara, dia berseru. Sobat, lekas minggir. Kita tidak bermusuhan, kami tidak ingin lukai kau. Tapi anak muda dari Lam Kiong ini gusar. Telur busuk dia bentak mereka itu. Kau menghina aku punya Jeh Yongan ini. Kau tahu, kau seperti juga telah hina aku. Lantas dia geraki pedangnya, seperti seekor ular perak, menerjang dua orang lelaki itu si muka hitam dan si jangkung. Mereka itu mundur, tetapi terus melawan. Mereka pun gusar ada orang yang merintangi, mereka lalu merangsak. Dengan hebat, buat balas menyerang. Menampak aksi musuh, Jeh Yongan lantas maju pula. Dia gusar berbareng malu. Dia gusar terhadap musuhnya yang tak dikenal, dia malu karena seorang kenalan baru sampai bantu dia. Dia pun malu yang dia keteter terhadap musuhnya itu. Dia tidak ingin si anak muda dapat kesan jelek tentang dirinya. Tapi karena lihat si anak muda sanggup layani dua musuh lelaki, dia lalu maju membantu anaknya. Libo unjuk ketangguhannya, belum terlalu lama dia hayar si jangkung, setelah mana dia lalu rangsak si hitam. Dia ini terkejut melihat kawannya rubuh, hatinya jadi ciut, tidak menunggu lama lagi dia lompat mundur dan lari ke jurusan kudanya, lompat naik atas tunggangannya dan kabur. Tapi sembari menyingkir, berulang dia berteriak. Moai moai, hayo lari. Lekas. Nyonya muda itu tangguh dan berani juga, dia telah lawan dua musuh, sedikitpun dia tidak merasa takut, malah dalam sengitnya dia bisa bikin jia hiong wan dan gadisnya terdesak mundur. Kepandainya bangsat perempuan ini tidak bisa dicela, pikir bau pek, apabila dia sudah saksikan perempuan muda itu bertempur sekian lama. Karena ini dia tidak jadi susul si penjahat lelaki, tadinya niat kejar, dia hanya hampirkan hiong wan dan anaknya, akan bantu mereka. Ini membuat perempuan muda itu kewalahan. Kau beberapa orang kerubuti aku satu? Dia lalu berteriak. Tapi belum dia keburu tutup mulutnya, goloknya siulian telah kena keplang punggungnya, hingga sambil keluarkan jeritan, dia rubuh terbanting. Nona jia sengit, dia hendak maju akan bikin habis jiwa orang, tetapi ayahnya keburu mencegah. Bau pek pun sudah lantas berhentikan gerakan tangannya, dia berdiri mengawasi. Ketika itu, si muka hitam sudah menghilang. Pertandingan itu bukan tidak ada yang tonton, sebaliknya cukup banyak orang yang menyaksikan, yalah mereka yang berlalu lintas, baik yang naik kereta maupun yang jalan kaki, mereka ini merandek akan menonton, sebegitu jauh tidak ada yang berani datang dekat atau berteriak memisahkan, adalah setelah pertempuran sampai di akhirnya, mereka pada datang mendekatkan dan mengerumuni. Si jangkung rebah sambil merintih, oleh karena pahannya terluka, tapi kemudian dia paksa merayap bangun akan berduduk. Dia merintih terus. Si orang perempuan benar tangguh. Lukanya di belakang hebat, bajunya pecah dan mandi darah, tetapi begitu jatuh, dia paksakan merayap, merayap sampai di bawah sebatang pohon, di sini dia senderkan diri, sambil kerutkan alis dan kertek gigi akan tahan rasa sakitnya. Mukanya berubah menjadi pucat. Bertiga kau orang kepung aku sendirian, apakah orang masih terhitung orang gagah begitu? Dia kata dengan berani. Dia awasi Jiahyong Wan dengan mata mendelik, tandanya dia sangat mendongkol dan gusar. Kemudian dia katakan libo peusilan dan damprat. Siulian dengan perkataan kotor. Nona Jai Gusar bukan main. Perempuan jahat, aku nanti bunuh kau. Dia berteriak seraya maju menghamparkan, goloknya dia sudah angkat naik. Jangan bunuh dia, Nona Bowe Pek mencegah. Sekarang banyak orang yang menonton, inilah kurang bagus. Lebih baik kita gusur dia pada pembesar negeri, supaya dia terima hukumannya. Siulian bisa dicegah, dia deliki perempuan itu, dia pandang Bowe Pek dengan masih marah, kemudian dia samperkan ayahnya. Jiahyong Wan sudah simpan goloknya, sambil angkat tangan pada orang banyak. Dia kata, Chuan telah saksikan selagi baik kami berjalan, tiga orang ini telah kejar kami dan lantas saja menyerang, hingga kami mesti lawan mereka. Syukur kami ayah dan anak mengerti juga ilmu silat, jikalau tidak, tidak ampun lagi kami pasti akan terbinasa di tangan mereka itu. Beberapa orang, yang telah saksikan kejadian, ada di pihaknya Jiye Piyawusu, mereka benci tiga orang itu, maka mereka hampirkan si jangkung, yang lagi duduk kesakitan, akan dupaki dia. Bukankah kau si bangsat yang sering membegal di tengah jalan? Sekarang dari mana kau orang datang? Hayo lekas mengaku. Si jangkung menjerit kesakitan, tapi dia jawab orang banyak. Chuan jangan ke orang fitnah aku. Kami bukannya mau begal orang ini, tidak ada harganya buat kami begal dia. Kami kedua pihak sebenarnya dendam sakit hati dari sepuluh tahun lamanya. Itu tua bangka si Jiye telah bunuh mati guruku. Juga perempuan yang terluka itu lantas serukan Piyawusu kita. Orang si Jiye, lekaswakan kami kereta, supaya kami bisa pergi, nanti kami. Kasih ampun padamu. Kalau tidak, kau tidak nanti dapat kemenangan sendiri. Baiklah aku kasih tahu, sekarang ini aku masih punya belasan saudara, jikalau kaserahkan kami pada pembesar negeri, mereka itu niscaya tidak akan kasih ampun padamu. Jiye Hyong Wan bingung, sampai dia mandi keringat. Memang dia telah keluarkan banyak tenaga. Dia memang tidak niat tarik panjang perkara itu. Apa mau, di situ lantas datang kepala kampung, Hiang Yak dan Teepo. Tidak, perkara ini tidak bisa dibikin habis secara diam mereka itu. Kata dengan berkukuh. Lihat, luka mereka hebat. Daerah ini termasuk Jiao Yang, Tia Kean kita, Teng Tai Lo Oya, paling keras pemerintahannya, apapula kemarin dulu di sini telah terjadi pembegalan dan penjahat belum dapat ditangkap, bila kami lepaskan ke orang dan kemudian Tia Kean mendapat tahu, kami sendiri bisa dapat susah. Jiye Hyong Wan kerutkan alis. Siulian sudah naik ke atas kereta. Memang perkara susah buat dibikin habis sampai di sini, anak muda kita bilang, tapi Lausyok tidak usah sibuk, kita bukan di pihak salah. Aku tidak takut, aku hanya paling sebal menghadapi hal yang memusinkan kepala, kata jago tua itu. Bopek, tidak. Bisa kata apa, dia lihat jago tua itu sedang jengkel, dia tidak berani lantas tanyakan duduknya perkara di antara kedua pihak. Sementara itu si pembesar kampung sudah datang dengan sebuah gerobak kebau, dua orang yang luka dinaikan ke atas gerobak itu. Karena ini, terpaksa Jiye Hyong Wan mesti ikut juga dengan tunggang kudanya. Bopek turut naik atas kudanya. Pembesar kampung pun tarik dua tiga orang di antara orang banyak, untuk dijadikan saksi mereka tidak lupa bawa golok dan kudanya dua penjahat itu. Keretanya Nyonya Jiye lalu mengikuti di belakang. Mereka menuju ke barat laut, setelah melalui sepuluh li lebih mereka sampai di Jiye Hyong. Mereka masuk ke dalam kota, terus menuju ke kantor Tia Koan. Dengan dibantu oleh beberapa opas, dua orang yang luka dibawa ke muka kantor. Kepala kampung minta Jiye Hyong Wan menghadap bersama anak istrinya dan juga Li Bo Pek, begitu pun beberapa saksi. Jiya Lau Piau merasa Tia Koan itu pembesar liai apabila dia lihat hidung orang seperti patok betet dan matu seperti alap. Tia Koan mulai pemeriksaannya dengan lebih dulu tanya si dan nama semua orang yang dibawa menghadap padanya oleh karena ini, Jiye Hyong Wan jadi dapat tahu si Jangkung adalah kentek lo dan si perempuan adalah anak perempuan Ho Ai Leong, namanya Kiam Gao, gelarannya Li Mo Ong, si raja iblis perempuan. Ada permusuhan apa di antara kau dan mereka ini, hingga mereka datang mengejar dan hendak bunuh kau di tengah jalan Tia Koan. Dan kemudian tanya Piau Su tua itu. Aku tadinya Piau Su, yang suka bikin perjalanan sambil melindungi barang Jiye Hyong Wan aku, oleh karena pekerjaanku ini, tidak jarang aku mesti tempur orang untuk melindungi barang dan jiwaku, terutama buat nama baikku sebagai Piau Su yang dipercaya orang banyak. Begitu di luar, keinginanku, aku jadi dapatkan musuh, yang aku sendiri tidak pernah ingat pula. Selama ini sudah banyak tahun aku undurkan diri, maka segala apa aku sudah lupa betul, lantas tong Tia Koan tanya Tek Po dan Ho Kiam Gao. Tadinya Ken Tek Po mau beber duduknya hal dengan tuduh Jiye Hyong Wan telah bunuh Ho Hwi Lyong, tetapi Ho Kiam Gao dului dia memberikan keterangan lain, sebab perempuan muda ini tidak ingin duduknya hal itu diutarakan di muka umum, lantaran di akuatir orang banyak nanti dapat tahu dia anaknya berandal. Aku minta Tai Jin tidak usah tanyakan keterangan dengan teliti sekali, berkata perempuan garang ini, dengan suara yang menyalakan dia masih tetap sangat mendengkol. Di kalangan sungai telaga adalah tidak aneh kalau orang saling hutang dan saling bayar. Ayahku binasa di tangannya Jiye Hyong Wan, ini terjadi pada tujuh atau delapan tahun yang lalu, di waktu aku masih kecil. Bagaimana duduknya perkara aku tidak tahu, hanya aku tahu bahwa aku mesti bikin pembalasan. Maka aku lantas belajar silat. Sekarang, sesudah besar, kami datang untuk bikin pembalasan. Aku datang bersama Engkoku Chithou, Engkou yang kedua, dan Suheng Kentekpo ini. Kami telah datang ke Kielok. Rupanya Jiye Hyong Wan ketahui kedatangan kami, dia lantas berangkat buat singkirkan diri dengan ajak anak istrinya. Tentu saja kami lantas susul dia. Sudah beberapa hari kami menguntit, baru tadi kami dapat susul dia. Kami hendak membunuh si tua bangka, siapa tahu mendadak datang orang ini dia tuding libo pek, romannya jadi bengis, seperti dia hendak terkam dan cekek mampus pemuda kita. Coba tidak datang dia ini, pastilah sakit hati kami sudah terbalas. Oh, binatang, kalau lain kali kita ketemu pula, bisa jadi kami bisa ampuni si tua bangka, tetapi kau pastilah tidak. Li bo pek, tidak ladani perempuan katak dan galak itu, dia hanya bersenyum mewah. Setelah itu tiakan minta keterangan si anak muda. Koma aku senggoan dari lem kiong, bo pek terangkan. Aku dalam perjalanan ke kota Raja Gunasambangi sanaku. Di tengah jalan aku saksikan mereka ini berdua, bersama seorang kawannya yang bisa kabur, pegat Jialo Piao Tau, yang mereka lantas serang. Aku tidak bisa lihat perbuatan tidak adil itu, aku cabut pedang dan bantu Jialo Piao Tau. Aku kenal Jialo Piao Tau, akan tetapi kami tidak bergaul rapat. Tentang duduknya permusuhan mereka, aku tidak tahu suatu apa. Paling akhir tiakan tanyakan semua saksi. Mereka tuturkan duduknya hal yang benar, dialah selagi berjalan tiba mereka dikejar dan diserang oleh tiga orang itu, maka Piao Tau bikin perlawanan sampai akhirnya datang si anak muda yang bantu Piao Tau itu, bahwa dua penyerang kena dirubuhkan, tetapi satu kawannya lolos. Perihal duduknya perkara, mereka pun bilang tidak tahu. Sesudah dengar semua itu tiakan manggut-manggut. Sekarang jangan kau orang banyak omong lagi, kata pembesar ini pada Kiam Go dan Tek Po. Sekarang sudah terang perbuatan kau orang sebagai benggal. Betul kau telah terluka, tetapi dalam hal ini mereka itu bertindak buat bela diri, maka mereka tidak bisa dihukum. Lantas tong tia kean perintah Jiahyong Wan dan anak istrinya bersama Li Bo Pek, dan sekalian saksi undurkan diri akan tunggu panggilan lebih jauh, sedang dua orang terluka itu diperintah dibawa ke penjara buat ditahan. Jiahyong Wan dan rombongannya haturkan terima kasih pada tia kean, setelah unjuk hormat, mereka pergi keluar. Justeru itu, secara mendadak Kiam Go lompat ke meja akan sambar bahi ye, dengan itu dia timpuk tia kean. Syukur tong tia kean dapat lihat gerakan itu dan keburu berkelit dengan mendekam di meja dengan begitu bahi ye melayang lewat kepalanya, jatuh hancur di belakangnya. Opas-opas, yang kaget berbareng gusar, segera terjang Kiam Go buat pelikung lebih jauh dia ini, sembari dihajar belengguan ditambahkan. Tapi dia gusar terus, dia memaki kalang kabut, dengan kakinya diadu pak meja hingga terbalik. Tia kean murka, dia damprat perempuan galak ini, hingga mereka jadi saling maki, beberapa opas itu tidak bisa tak luki. Perempuan ini, setelah datang beberapa opas lagi baru dia bisa dibikin rubuh, dia terus dihajar lagi dan dibelenggu dengan rantai yang besar dan berat, dengan begitu barulah bersama Ken Tekpo dia bisa digusur ke penjara. Ji Yeh Yong Wan dan rombongannya telah saksikan Raja Iblis perempuan itu ngamuk, kemudian sesampainya di luar Piao Su Tua itu menjurah pada beberapa saksinya, haturkan terima kasih atas keterangan mereka, sebab kendati mereka omong dengan sebenarnya, itu tetap berarti pertolongan baginya. Dia tunggu sampai mereka sudah pergi, dia silahkan istri dan anaknya naik kereta. Baru Santiagoan perintahkan kita mundur buat tunggu panggilan lebih jauh, karena ini sedikitnya dalam satu dua hari ini kita belum bisa lanjutkan perjalanan kita, dia berkata pada Li Bou Pek, aku menyesal buat kejadiannya, karena tempo kau jadi terganggu. Aku tidak punya urusan penting, Lau Siok, Bou Pek, jawab. Tidak ada halangan aku singgah beberapa hari di sini. Mari kita cari tempat penginapan yang berdekatan, Lau Siok perlu mengasokkan diri. Kau benar, Hiantit, mari kita cari pondokan, kata si orang tua. Baru saja mereka mau lompat naik atas kuda masing, dari kantor lari keluar beberapa orang, yang teriaki mereka berulang-ulang. Dua orang dandan dengan rapi dan mewah kelihatannya, satu di antaranya bermuka putih, matanya kecil, dan dua lagi. Seperti pengikut tetapi pakaiannya pun bersih. Lagi dua orang adalah opas-opas, mereka ini yang memanggil, apabila mereka sudah datang dekat, dengan garang mereka tegor jago tua kita, eh, kemana kau orang mau pergi? Kami mau cari rumah penginapan, sabut Jelieh Yongman. Kalau ada panggilan dari kuantaya, sembarang waktu bisa datang. Tidak bisa kau cari pondokan sendiri, kata pula opas itu, suaranya tetap kaku, dengan kau yang cari tempat sendiri, bila ada panggilan, kemana kami mesti cari kau. Kalau begitu, silahkan Jelieh Yongman tolong carikan tempat, berkata jago tua kita, yang terus berlaku hormat dan sabar. Ketika itu si anak muda yang kelihatannya mewah telah hampirkan kereta, dengan angkat tangannya dia menyingkap tenda akan melongok ke dalam. Siulian lekas melengoskan muka ke samping ibunya. Anak muda dengan matanya yang sipi tertawa. Jelieh Yongman dan Libo Pekjemu melihat kelakuan orang, tetapi karena mereka tidak tahu si anak muda adalah tiakan punya apa, mereka tahan sabar. Inilah istri dan anakku, kata jago tua kita, yang maju. Dia berlaku manis, kendatipun dengan paksaan. Anak muda itu manggut, dia lepaskan tenda, dengan tidak kata apa. Mari, kita nanti carikan rumah penginapan untuk kau orang, kata si dua opas. Jiep Piau semanggut, bersama Bowe Pek sambil tuntun kuda mereka, mereka ikut dua hamba wet itu. Kereta pun mengikuti dari belakang. Beberapa kali Libo Pek menoleh ke belakang, dia dapat lihat si anak muda mewah masih berdiri dengan dia, pit oleh dua pengiringnya, berdiri mengawasi ke dalam kereta. Sudah terang anak muda ini tertarik oleh-oleh siulian. Tentu saya anak muda kita jadi panas. Beginilah peruntungan perempuan cantik, kemana saja dia pergi dia tentu bikin orang perhatikan dia, pikir dia. Dengan lekas mereka sudah sampai di hotel yang dicarikan oleh kedua opas, namanya Loh San, Jiep Piau Su pilih sebuah kamar yang besar serta sebuah yang kecil. Yang kecil ini buat Libo Pek. Barang sudah lantas dibawa masuk, jongos depesan buat kuda mereka. Diam Jiep Piau Su selipkan dua potong perak pada kedua opas pengantarnya. Koma buat Jiewye minum arak, dia kata. Dengan segera air muka dua hamba wet itu berubah. Tidak usah, Loh Yacu, kata yang satu, sedang yang satunya lalu menghibur, katanya, dalam perkara ini Loh Yacu jangan khawatir, kau jadi pendakwa dan mereka itu penjahat, malah tadi si perempuan sudah terbitkan gara, dia tentu akan dapat hukuman berat. Benar besok barangkali kau tidak usah sampai dipanggil menghadap lagi, keantaya barangkali akan kami kirim buat mengasih tahu, yang kau merdeka dan boleh melanjutkan perjalanan. Dalam segala hal aku mengandal pada kau berdua Jiewye, kata Piaw Su kita, yang tidak mau banyak omong. Sebagai seorang yang berpengalaman, dia tahu kepusingan selagi berhadapan dengan hamba wet yang rakus. Sampai di situ dua orang itu lantas berlalu. Si Ulian pimpin ibunya duduk di tafang, dia sendiri duduk di sampingnya. Ayah, kau perlu mengasuh, kata anak perempuan ini. Sekarang ini ayah tidak usah khawatir lagi. Aku tidak ibuk, aku tidak lelah, sahut seng ayah. Aku mau bicara dengan Lee Hyantit. Orang tua itu benar lantas pergi keluar akan pergi ke kamarnya. Bobek. Anak muda kita tidak sampai ikut masuk ke kamarnya. Piaw Su tua itu. Dia masih merasa likat. Dia terus masuk ke kamarnya. Setelah letakkan buntalannya dan pedang di atas pembaringan, dia perintah jongos bawakan dia air teh. Dia duduk di kursi sambil menunggui jongos itu. Dia lekas berbangkit apabila dia lihat si jago datang. Duduk, Hyantit. Orang tua itu pun minta. Dia lantas duduk di depannya anak muda itu, yang telah ambil kursinya pula. Kejadian tadi adalah di luar dugaanku kata si orang tua, sambil menghela nafas. Syukur ada kau, Hyantit. Bila tidak, pastilah kami akan jadi korbannya tiga orang kejam itu. Belum pasti, Lausyok, Bung Pemenghibur. Aku lihat di antara mereka tiga, si orang perempuan yang paling lihai. Nyalinya besar bukan main. Dua orang lelaki itu bukan tandingan Lausyok. Orang perempuan itu anaknya Po-Oto Ho-Hwi-Lyong, Holam punya penjabat besar pada sepuluh tahun yang berselang, Jiahyong ngankasih keterangan. Dia bernama Kiamgeo, julukannya Limong. Kabarnya dia telah menikah dengan Kim Chiyo Tio-Giok-Kin, si tumbak emas. Tio-Giok-Kin itu sekarang Ho-Han paling terkenal di Siamsai, Holam dan kedua daerah sungai Ho-Ai. Aku percaya, kalau Tio-Giok-Kin dapat kabar yang istrinya terluka di tangan kita, dia pasti tidak akan mau mengerti, apalagi sekarang istrinya sampai mendekam dalam penjara. Hal ini aku anggap soal yang sulit, mendengar disebutnya nama Kim Chiyo Tio-Giok-Kin, di dalam hatinya Bo-Opuk terperanjat. Dalam beberapa tahun ini, namanya si tumbak emas dalam kalangan sungai Telaga sangat terkenal, umpama kata tidak ada orang yang tidak ketahui. Kejadian ini membikin dia telah tanam bibit permusuhan, di belakang hari dia betul akan hadapi banyak urusan. Kendati begitu, dia tidak takut. Bukannya si Yauti tomong besar, lalu siok, kata dia. Andai kata Kim Chiyo Tio-Giok-Kin ketemu aku dan berani main gila, aku nanti bikin tumbaknya patah, orangnya binasa tapi Jie Hongwan, yang darahnya sudah kendor jalannya. Goyang kepala. Kemudian Bo-Opuk tanya duduknya permusuhan. Terhadap anak muda yang gagah ini, Jie Hongwan tidak mau simpan rahasia, maka dia lalu tuturkan permusuhannya dengan Ho-Hwi-Liong, bekas sobatnya sendiri, karena si sobat telah jadi jahat dan berani ganggu piaunya. Dia kata dia tidak membunuh dengan sengaja, itu sudah terjadi karena dia sengit. Karena itu dia bilang, dia jadi tutup perusahaannya dan hidup menyendiri karena dah menyesal sekali atas kejadian itu. Baru di bulan Chiagwe yang baru lewat aku dengar anaknya Ho-Hwi-Liong, mau cari aku buat bikin pembalasan, jago tua ini cerita lebih jauh. Dua anak lelakinya sudah jadi besar dan anak perempuannya kabarnya menikah dengan Tio Giokin. Katanya dalam tempo tiga bulan mereka akan mewujudkan pembalasannya. Kabar ini belakangan benar telah dibuktikan. Jie Hongwan lantas tuturkan bagaimana dia dipegat di tengah jalan waktu T.E. Choa di harian Cengbeng, bahwa sekarang dia ingat, si muka hitam tadi adalah satu dari antara empat pemegatnya. Sutipku Yoktian Kiat kemudian datang pula kasih kisikan padaku hal anaknya Ho-Hwi-Liong mau cari aku, dia cerita lebih jauh katanya Tio Giokin bersama Ho-Cit Ho dan sejumlah jago lain merupakan satu rombongan, yang sudah berangkat dari We-E-Hwi menuju ke Kielok. Jumlah mereka besar, aku sedikit. Biar bagaimana juga aku khawatir kami nanti jadi korban mereka, maka dengan terpaksa aku ajak anak istriku meninggalkan Kielok. Aku mau pergi ke poteng akan berdiam untuk sementara waktu di rumahnya sobatku, tidak nyana mereka bisa susul aku di tengah jalan, hingga terbitkan perkara ini, sehabis cerita, jago tua itu menghela nafas pula. Aku sudah tua sekarang, aku tidak berdaya, kemudian dia tambahkan. Sudah lama aku mundurkan diri, di luaran aku sudah tidak punya banyak sobat lagi. Lebih sukar bagiku aku sekarang mesti berarti istriku yang sudah berusia tinggi dan anakku yang masih belum keluar pintu. Coba aku masih muda dan bersendirian, tidak nanti aku takut terhadap mereka itu. Bopek bersimpati pada orang tua ini, dia merasa kasihan. Menyedihkan yang jago tua itu, karena usianya sudah lanjut, sekarang jadi begini lemah. Baiklah Syok jangan terlalu pikirkan hal itu, dia menghibur. Ganjalan dari kelancangannya bikin dia tidak berani bicara sembarangan. Limong Hong Kiamgau sudah terluka dan tertangkap dan pembesar negeri tentu hukum dia, maka sesudah dua kali gagal, bisa jadi pihak mereka itu menjadi jerih, mereka mestinya insyaf yang Lausyok tidak boleh dibuat permainan, bisa jadi selanjutnya mereka tidak berani datang mencari Lausyok lagi. Sekarang urusan sudah beres, Siaw Tit mau lanjutkan perjalanan ke Pak Hia. Umpama kata, di belakang hari Lausyok hadapi perkara sulit, silahkan kau kirim orang ke Pak Hia akan cari aku, aku nanti lantas datang buat membantu apa yang kau bisa, orang tua itu manggut. Terima kasih, Hyantit, jawabnya, ia kembali menghela nafas. Dia seperti mau bicara banyak, tetapi urung sendirinya. Karena tidak bisa bicara banyak. Bo Pek pun tidak bisa menghibur lebih jauh. Setelah duduk lagi sebentar, selama mana mereka tidak bicara, Jia Hyong Wan berbangkit kembali ke kamarnya. Tidak antara lama, jago tua itu minta disediakan santapan malam. Berbareng dengan itu, Nyonya Jia mengeluh-eluh hatinya sakit. Barangkali aku tidak bisa dahar, kata Nyonya tua itu dengan lemah. Jialau Tiau jadi bersusah hati bersusun tindih. Dia tahu istrinya terkejut dan berkulatir dan penyakitnya yang lama lantas kumat. Ini berbahaya bagi Nyonya itu, yang sudah ada umur. Si Ulian pun berduka, dia urut dada ibunya, yang rebah dengan terus merintih. Dia menghibur, tetapi percuma. Ayahnya duduk di samping meja, dengan mas gula bukan main. Justeru itu, seorang mendadak bertindak masuk, Kapan jago kita angkat kepalanya, dia kenali salah satu opas, yang telah hantarkan mereka ke hotel itu. Dia lekas berbangkit menyambut. Ada apa, To'ako? Silahkan duduk, dia mengundang. Komalo Oyacu, jangan berbahasa To'ako padaku, kata opas itu, sembari tertawa. Sikapnya manis. Dia duduk dengan tidak tunggu sampai diundang dua kali. Perkara sekarang tidak usah dibuat khawatir, kemudian dia tambahkan. Ko'an Taya memang paling baik, batinya terhadap orang tua dan miskin. Tadi Taya panggil aku, dia perintah aku datang kemari buat sampaikan pada Lo Oyacu supaya Lo Oyacu jangan khawatir perkara sudah beres. Barangkali lagi dua tiga hari, perkaranya dua penjahat itu diputus, lantas Lo Oyacu boleh berangkat. Terima kasih buat kebaikan kau, To'ako, nanti kita paikwi di depan kau, kata Jiye Hangwan. Opas itu tersenyum, matanya dia melirik pada Siulian. Rupanya Nona dan Tai Tai banyak kaget, dia kata. Anakku masih kecil, dia tidak kenal takut, orang tua itu bilang, adalah istriku sakit dulu hatinya sekarang kambuh setelah kata begitu. Huyangwan menarik nafas. Titik berapa usianya si Nona tahun ini kemudian Opas itu tanya. 17. Dia tentu belum ditunangkan sudah, sedari masih kecil, Opas itu nampaknya putus harapan dan bersangsi dengan berbareng. Umpama kata Nona belum bertunangan, aku bisa carikan dia pasangan, dia kata pula kemudian. Dia adalah Toa Kong Cuk Antaya. Dia sekarang baru berusia 27 tahun, orangnya cakap, pelajarannya tinggi, sudah 10 tahun dia menikah, dia belum bisa dapatkan anak. Kau Antaya ingin empuh cucu, tentu sekali karena itu citanya belum bisa kesampaian. Maka itu dia ingin nikahkan lagi Toa Kong Cukumah sampai begitu jauh dia belum bisa dapatkan Nona yang dia penujui. Tapi tadi digemui dia lihat si Nona, dia penuju, maka dia lantas ajak Toa Kong Cukumah berdamai. Nyata Toa Kong Cukumah setuju. Begitulah aku sekarang diutus kemari, guna meminang si Nona. Jikalau Looyacu suka ikat tali persenakan dengan Koan Taya, bukan saja urusan akan tidak jadi soal lagi, Looyacu pun dapat besantia Koan yang mewah, Looyacu jadi cinkai yang agung. Koan Taitai juga bilang, kalau Looyacu bisa atur pesalin, itu lebih bagus lagi. Setelah kata begitu, opas ini bersenyum, matanya dibuat men dibikin kecil. Dia awasi jago tua itu, buat tunggu jawaban. Siulian dengar semua omongan itu, dia mendongkol dan gusar. Tapi dia diam saja, sambil tundukan kepala. Juga Jiahyong Wan gusar, tapi sebagai orang tua dia bisa kendalikan diri. Tolong Tau aku sampaikan pada Koan Taya, dia kata dengan bersenyum terpaksa, dalam hal ini bukan aku tidak tahu diri, tetapi dengan sebenarnya anakku sedari siang sudah ditunangkan, dari itu menyesal sekali harapan Koan Taya. Aku tidak sanggup penuhi mendapat jawaban itu, air muka si opas berubah dengan segera. Lo Yacu, jangankah salah mengerti, dia lalu mendesak. Taya kita bersungguh hati, kalau nanti si nona sudah menikah, tidak ada akan telantar. Kau tahu sendiri, ikatan jodohnya dilakukan secara terangan, memang benar si nona menjadi istri yang kedua, kendati demikian, kedudukannya akan jauh terlebih atas daripada istri pertama. Sampai di situ, Jialau Tiau tidak mampu cegah amarahnya lagi. Opas itu tidak mengerti salatan dan telah terlalu menghina dia. Maka dia lantas tepok meja. Siulian murka, tetapi dia bisa berlaku sabar. Jangan gusar, ayah, bicaralah dengan pelahan, dia kata pada ayahnya itu. Tetapi Piawsu tua itu tepok meja pula. Kau dengar sendiri ocahannya itu dia kata pada gadisnya, Tia Koan pandang aku sebagai orang macam apa. Seumur hidupku aku bergelandangan di kalangan sungai Telaga, aku tetap putih bersih, aku tidak nyana sekarang, sesudah tua, berulang-ulang orang berani hina aku. Lihatlah anaknya Ho Williong, mereka paksa aku pindah, hingga aku si tua bangka mesti terombang ambing di tengah perjalanan jauh. Dan sekarang aku ketemu Tia Koan bangpak ini, Tia Koan celaka 12. Jangan kata kau memang benar sudah ditunangkan dengan keluarga Beng, andai kata belum, tidak nanti aku Jia Hyong Wan, satu laki-laki, akan nikahkan kau untuk dijadikan istri kedua. Mustahil kau mesti jadi gundik orang Siulian jadi sangat bersusah hati, hingga dia menangis. Nyonya Jiai juga menangis bahna jengkel, dia kata. Di mana saja kita berada, orang telah hinakan kita, lebih baik kita bertiga mati saja. Opas itu lihat orang gusar, khawatir nanti kena dihajar, maka dengan tidak berkata apa lagi, sambil kasih dengar tertawa menjengeki dia berbangkit dan bertindak pergi. Jialau Tiau duduk diam, bahna pepat pikiran, dia pun kucurkan air matah, tua. Libo P. dapat dengar suara ramai, dia telah dalang ke kamar orang, ia terperanjat apabila melihat orang sedang menangis. Ada apakah, lau syok dia tanya. Kita lagi hadapkan kesulitan baru, Hiantit, sahut orang tua itu, yang lalu tuturkan hal kedatangannya si Opas, yang mau memuat gadisnya buat putra Tia Khan yang sulung, buat jadi istri muda. Dia unjuk bagaimana Opas itu sudah ancam dia. Sayang aku telah tua dan lemah, kata dia akhirnya. Benar sulit, lau syok, kata Boopek, yang turut jadi terharu. Dia mendongkol, tetapi dia tidak bisa lampiaskan itu di situ di hadapannya orang tua dan anaknya itu. Boopek lebih masgul apabila dia lihat si Ulian duduk menangis sambil baliki belakang. Biar bagaimana juga, baiklah lau syok bersabar, coba menghibur. Di waktu muda aku beradat keras, belum pernah aku terima hinaan dari siapapun juga, mendadak kata orang tua itu sambil ke perak meja, jikalau tidak, Ho Williong tidak akan binasa di tanganku, sedang dia adalah sobatku selama 20 tahun. Kejadian itu telah menanam sakit hati, hingga aku tutup perusahaanku dan keram diri di dalam rumah, sampai aku takut bertengkar dengan orang, siapanya nah sekarang aku hadapi kesukaran beruntun titik. Ah titik cuma sebentar jago tua ini berdiam, lantas dia tambahkan, benar aku sudah tua, tapi goloku aku masih bisa gunai, ilmu silatku belum terlupa semuanya, maka apabila orang desak aku secara keterlaluan, aku nanti korbankan jiwa tuaku. Jangan turut hawa kemurkaan, lau syok, Boopek menghibur pula. Sekarang dalam segala tindakan lau syok harus ingat ada Ancim dan si Nona. Sekarang masih ada aku. Di sini, andai kata lau syok perlu gunai tenaga, biarlah kasih aku yang maju terlebih dulu. Lau syok harus bersabar. Bagaimana aku berani bawa-bawa kau hiantit orang tua itu kata sambil menghela nafas pula, kau sedang hadapi hari kemudianmu. Sekarang saja aku menyesal, lantaran urusan kami, tempohmu sudah terganggu beberapa hari. Kemudian, setelah menghibur lagi, Boopek kembali ke kamarnya. Dia berduka berbarang mendongkol buat urusannya keluarga jiye itu, sedang dia tidak berdaya akan meringankan kesukaran keluarga itu. Si jago tua dan gadisnya dia tidak pikirkan, ada sinyonya tua yang lemah, yang bikin orang tidak merdeka. Malam itu sehabis dahar, Boopek naik ke pembaringannya. Syukur buat dia, dia bisa juga tidur. Esoknya dia bangun pagi, setelah dandan dia keluar dari hotel. Dia berniat menyerap-nyerapi kabar dekat kantor Tia Koan, buat dapat tahu bagaimana putusan si Tia Koan. Dia bertindak di jalan besar menuju ke barat. Dia masih tidak tahu, keterangan siapa ia perlu tanya. Di jalan sebelah utara ada sebuah warung teh, di situ banyak tamu. Kesitu dia masuk, dia ambil meja kosong dan minta Jongos sediakan air teh. Dengan pelahan-lahan dia irup tehnya, kupingnya dia pasang akan dengari pembicaraan orang. Mereka, yang berkawan pasang ngomong dengan asik. Umumnya orang bicara hal ditangkapnya dua penjahat, seorang lelaki dan seorang perempuan, bahwa si penjahat perempuan adalah berani, lainnya tidak. Bopek tidak tertarik oleh pembicaraan itu, karena dia sudah tahu, sedang yang dia ingin ketahui adalah putusannya Tia Koan. Di meja di sampingnya ada orang bicara hal perkara lain, sembari bicara, orang itu samar kutuk Tia Koan. Maka dari sini dia ketahui bahwa dengan sebenarnya Tia Koan itu bukannya Tia Koan baik. Kemarin Jailau Tiaw maki Tia Koan, kalau dia main gila dengan limoong, jago tua itu bisa dapat susah, pikir Bopek. Karena ini, dia jadi tambah masgul. Setelah duduk pula sekian lama dengan tak peroleh hasil, Bopek bayar uang teh dan berlalu dari warung itu dia kembali ikuti jalan, sekarang menuju ke timur, kemudian kembali ke Hotel Ihoxan baru saja dia bertindak masuk, kuasa hotel sudah samperi dia. Kau pulang, Tia, bagus kata kuasa hotel itu. Pergi kau masuk ke kamarnya Jailau Osianseng, dia baru saya ditangkap dan dibawa pergi oleh orang-orang Tia Koan keemui, Bopek terkejut bukan main mendengar keterangan itu. Aku menduga, sekarang ternyata dugaanku terbukti, pikir anak muda ini. Nyata sekali Tong Tia Koan pembesar yang jahat dan kejam. Tanda petik. Dia segera masuk ke kamarnya Jie Hon Wan, baru sampai di depan pintu dia sudah dengar tangisannya nyonya Jie dan anaknya perempuan. Dia lantas saja turut terharu. Selagi mau bertindak masuk, dia sengaja kasih dengar batuk bikinan. Si Ulian duduk menangis di pembaringan, ibunya rebah dengan tidak bisa bangun, sembari menangis nyonya tua itu berbareng merintih karena napasnya saban sesak, dia mengeluh karena sakit dadanya. Sebenarnya Bopek tidak ingin bicara pula dengan Nona Jie guna singkirkan kecurigaan, akan tetapi sekarang dia tidak bisa kukuh pada pikiran itu. Nona, bagaimana lau syok dibawa pergi begitu dia paksakan menanya, sambil kerutkan alis. Mukanya si Ulian penuh air mata, rambutnya kusut, waktu itu dia mirip bunga toh yang telah ketimpa hujan, tetapi sembari susut air matanya dia jawab pertanyaan itu. Lito Ako, tolong kau lekas pergi kegemui akan lihat ayah, kata dia. Barusan dua opas, mereka lantas bawa pergi ayah. Ini ekornya kejadian kemarin, sebab ayah telah damprat Tia Koan, Bopek, banting kaki bahna mendengkol. Nona jangan khawatir, aku akan lantas pergi kegemui, dia menyahut dan lantas berlalu dari kamar itu. Tia Koan jadi ayah ibu rakjat, dia telah makan gaji negeri, dia mesti berlaku jujur dan adil, pikir anak muda ini, tapi tong Tia Koan, sebab lamarannya ditolak, sudah tangkap orang secara sembarangan, jikalau pembesar secara dia tidak disinkirkan sungguh tidak ada keadilan. Dengan masih mendongkol Bopek sampai di depan kantor Tia Koan. Di sini dia lihat beberapa opas, dengan romen yang garang tengik senantiasa usir orang yang datang berdiri di dekat kantor. Tapi Bopek samperisalah seorang dari mereka, sambil unjuk hormatnya, dia tanya, toh aku, barusan ada seorang tua sijiit, yang dibawa dari hoksan Elootiam, apa aku boleh ketemui dia? Beberapa opas itu kenali anak muda kita, yang kemarin turut menghadap di kantor, karena lihat pakaian orang rapi, mereka tidak mau berlaku sembarangan. Mereka pun mengharap bisa garuk sakunya pemuda ini. Orang yang ditanya tidak lantas menjawab, dia mengawasi dulu. Aku tidak tahu, akhirnya dia jawab dengan dingin pergi kau tanya di sana. Dia menunjuk pada kamar di dalam kantor. Bopek maju akan masuk ke kantor, ke kamar pampung di sebelah selatan. Kamar itu terpecah dua, bagian luar dan dalam. Di dalam dia lihat belasan orang sedang kerja dan pasang ngomong. Dia tidak mau berlaku lancang, dia berdiri menunggu. Ada apa? Eh tanya seorang yang baru keluar sikapnya tak perdulian. Bawa unjuk hormat, dia berkata, barusan sobatku yang bernama Jiahyong Wan telah dibawa kemari, aku pikir sesudahnya pemeriksaan, aku hendak ketemui dia, dia menyaut. Dia rogoh kantongnya dan keluarkan sepotong perak, yang mana dia sodorkan pada hamba kantor itu. Koma tolong kau terima ini, buat kebaikanmu. Orang itu ulur tangannya akan sambuti uang itu, air mukanya dengan lantas berubah manis. Kau siapa? Dia tanya. Aku sili. Aku dari rombongannya Jialaw Siok. Aku tahu. Kau kemarin turut menghadap bukan? Benar. Orang itu berpikir sebentar, lantas berkata, urusanmu sudah beres, kalau kau mau pergi, kau bisa pergi, sudah tidak ada halangannya, dia kemudian bilang. Sobatmu Jiahyong Wan, kena dirembet oleh si penjahat perempuan, katanya dia dulu pun penjahat besar, maka tiapkan tayah tangkap dia buat diperiksa. Tapi aku percaya apabila tidak ada buktinya, tidak akan dapat susah, paling banyaknya akan ditahan beberapa hari selama pengakuannya hendak didengar, nanti juga dia dimerdekakan pula. Jikalau dia ditahan di sini, apa kami boleh antarkan dia nasibu? Tanya. Tentu saja, aku bisa bicarakan hal kau ini dengan yang urus. Cuma kau perlu keluarkan sedikit uang, perkara uang kau jangan khawatir. Sembari kata begitu, Bopek keluarkan lagi sepotong perak yang lantas diserahkan. Orang kantor itu tertawa. Kau jangan khawatir, dia kata pula kau tunggu di sini, sebentar sesudahnya pemeriksaan, aku nanti ketemukan kau dengan orang tua itu. Bopek memilang terima kasih, dia lantas duduk di bangku di pinggiran. Orang itu lantas berlalu, masuk ke dalam. Kemudian ada beberapa orang datang beruntun buat satu dan lain urusan. Bopek lihat, semua mereka mesti mengodol saku, bila tidak, mereka tidak dapat pelayanan, malah diperlakukan tawar dan bengis. Sungguh celaka, pikir Bopek yang jadi dapat pengalaman. Inilah yang dibilang, kecil bisa menjadi besar dan sebaliknya. Ditia kean gemui orang begini rakus, jangan di Heng P.O. jauh lebih hebat. Kalau nanti aku sampai di Pak Hia dan dipekerjakan di Heng P.O., bagaimana aku harus ambil sikap? Pekerjaan ini sungguh bertentangan dengan citaku. Pegawai yang tadi kelihatan keluar, tidak lama balik bersama seorang opas, yang samperi Bopek seraya berkata bukankah kau mau ketemui si orang si Jie. Nah, pergilah dengan cuan ini. Bopek mengucap terima kasih, lantas dia ikut opas itu yang bawa dia ke penjara. Ternyata Jiep Yaw Su sudah diperiksa, setelah mana dia ditahan dalam penjara. Ketika dari antara jeruji besi Bopek kelihat jago tua itu, yang terkurung dengan terbelenggu, hatinya perih, sampai air mat meleleh tanpa dia bisa cegah lagi. Jie Hiong Wan sebaliknya, kelihatan tidak berduka, romanya tenang sekali. Lihiantit, lihat, beginilah peruntunganku, kata dia. Aku telah hidup 60 tahun lamanya, seumurku aku belum pernah langgar undang negeri, tetapi sekarang, dengan tidak ada suatu sebab, orang telah jebluskan aku dalam penjara. Kau tengoki aku, Hiantit, inilah kebetulan. Perkaraku tidak tentang. Tia Kuan sudah kisikan limoong, supaya dia serat aku, dengan katakan bahwa aku dulu pernah jadi penjahat, tetapi limoong dan si orang Shiken adalah orang sungai telaga sejati, mereka masih punya rasa kehormatan, mereka tahu aku orang macam apa, mereka tidak sudi turuti kehendak Tia Kuan buat remit aku. Mereka kata, bahwa mereka tidak bisa menuduh aku secara memfitnah. Mereka nyatakan, kalau sekarang mereka tidak mampu bunuh aku, di belakang hari mesti ada orang yang akan membalas padaku. Hati Bowe Pek Lega apabila dia dengar keterangan ini. Kalau begitu, kenapa Tia Kuan masih tahan kau? Lalu Syok dia tanya. Dia mau tahan aku, apa aku bisa bikin Jiahyong Wan kata sambil tertawa. Tapi kemudian dia menghela nafas juga. Dia tambahkan, sekarang ini aku tidak berdaya, benar aku tidak bisa serahkan anakku pada mereka, tapi aku tidak bisa. Bayar uang. Baiknya di waktu mau berangkat aku bekal 400 cil lebih. Tolong kau pulang mintakan uang pada Syulian, uang itu kau boleh gunai sesukamu digemui, supaya aku bisa berlalu dari sini. Aku pun minta supaya setiap hari aku dikirimkan sedikit nasi. Asal aku tidak binasa di dalam penjara, aku sudah puas, jikalau tidak. Orang tua itu kertek giginya, matanya seperti mendelik bahna hebatnya dia menahan nafsu amarahnya. Sudah, lau siok, kau jangan bergusar lagi, Bu Wopek coba menghibur harap saja yang dalam 2-3 hari ini kau nanti bisa keluar dari sini. Air matanya orang tua itu keluar dengan mendadak. Kalau aku keluar dari penjara, rasanya aku tidak akan hidup lama lagi, dia kata. Syulian serta ibunya, tolong kau perhatikan. Bu Wopek terharu, sampai air matanya turut-turun. Dia kasihan pada orang tua ini, satu jago yang nasibnya malang, hingga sesudah tua dia masih mesti keluarkan air mata. Tadinya anak muda kita niat menghibur lebih jauh, tetapi mandor bui hampirkan mereka. Cukup, sudah cukup berkata dia. Kau sudah bicara, lama. Kau sudah tua, kau perlu mengasuh. Dan kau, Tuan, kau perlu lekas keluar, akan berdaya, bicara saja di sini tidak ada fadahnya. Ucapan itu adalah pengusiran halus, tetapi itu benar, maka meski dia mendongkol, Bu Wopek tidak bisa kata apa. Dia hiburkan si orang tua, lantas dia permisi berlalu. Dia pulang langsung ke hotel, begitu sampai dia ketemuinya menemui nyonya Jie dan Siulian, tuturkan hal pertemuannya dengan si jago tua di dalam penjara lah sampaikan semua pesanan orang tua itu. Nyonya, Jie dan anaknya lagi menangis apabila mereka dengar keterangan anak muda kita. Nyonya tua itu lebih bersedih, karena dia justru sedang sakit, sampai dia tidak mampu bangkit dari pembaringan. Bu Wopek lantas minta Jongos pergi undang tabik buat periksa sakitnya sinyonya, setelah dibikinkan resepnya dia. Minta Jongos belikan obatnya, kemudian dengan pinjam anglo dari hotel Siulian masak obat itu. Kemudian Bu Wopek minta Jongos sediakan nasi serta dua rupa sayuran, dia minta makanan itu dihantar buat di alo opiawosu. Setelah atur semua itu, Bu Wopek minta perkenan kembali ke kamarnya. Di sini dia rebahkan diri mengasoh, tetapi otaknya tidak bisa berhenti bekerja. Dia menyesal yang uangnya tinggal sedikit, hingga uang itu tidak cukup untuk dipakai mengurus perkaranya. Jie Hyong Wan buat minta padanya Nyonya Jie, seperti pesanan si jago tua, dia tidak berani buka mulut. Tidak ada jalan lain, aku mesti jual kudaku, dengan itu aku bisa dapat 40 tel lebih, pikir dia akhirnya. Sebentar aku pergi pada saudagar kuda, buat tanya berapa dia berani beli kudaku. Belum lama Bu Wopek rebahan, di cendela dia dengar suara batuk pelahan, dia lekas berbangkit, lantas dia lihat Siulian bertindak masuk ke kamarnya. Selama dua hari, Bu Wopek selalu ketemu si nona, tetapi sekarang dia dapat kenyataan nona itu perok, tanda bahwa dia itu berduka sekali, kurang tidur dan tidak ada nafsu dahar. Nona itu pakai baju dan celana hijau, rambutnya kusut, mukanya pun tidak dipulas pupur dan yang Cie. Kendati demikian, kecantikannya Si nona tidak menjadi kurang, malah sekarang dia nampaknya lebih ayu, Romanya menarik hati, mendatangkan rasa kasihan. Pada kedua belah pipinya Si nona, samar masih ada tanda bekas air mata. Tangannya nampaknya berat. Itulah sebab dia bawa bungkusan, yang dia terus letakkan di alas meja. Ini empat bungkusan uang, jumlahnya kira 200 tel, berkata nona ini. Ayah di dalam penjara, kelihatannya dia benar perlu uang. Aku bawa uang ini pada kau, To'ako, karena aku percaya kau niscaya tidak punya kelebih uang cukup banyak untuk kepentingan kami. Terserah pada To'ako buat memakai uang ini. Demikian pesannya Lau Siok, Sahut Bopek. Dengan sebenarnya, aku tidak bawa banyak uang tadi aku niat minta pada kau nona, tetapi aku tidak bisa buka mulutku. Nona J menghela nafas. Kau terlalu sejiit, To'ako, kata dia. Sekarang kau sedang bekerja buat kami, mustahil kau juga mesti gunai uangmu sendiri, sedang kau tidak leluasa dalam keuangan. Baiklah To'ako ketahui, kami sama sekali bawa uang 400 tel perak, buah pek hendak buka mulutnya, tetapi si nona telah mendahului. Jikalau di jalan kami tidak ketemu kau, To'ako, entah bagaimana jadinya dengan kami, kata dia, To'ako mau pergi ke Pakhia, sekarang tempomu terganggu, kami menyesal sekali, setelah kata begitu, air matanya si nona jatuh bertetesan, sebutir dengan sebutir seperti mutiara. Jangan bilang, begitu, nona, berkata bau pek, yang pun menghela nafas berulang, kemudian dia tunduk akan tidak awaskan nona itu, yang telah bikin dia rindu sendirinya. Aku sebenarnya niat tengokki ayah, sekalian bawakan di anasi, bagaimana kau pikir, To'ako, apa aku boleh pergi ke sana, kemudian siulian tanya. Nona ini tidak likat lagi, tidak malu seperti tadinya, malah barangkali telah hilang penasarannya, yang buah pek, waktu pertama kali ketemu, sudah bikin ikat kepalanya tersontek dan terampas. Buah pek, berpikir keras, dia kelihatannya sangsi betul. Aku rasa lebih baik, nona tidak usah pergi menengokki, kemudian dia menjawab juga. Di kantor dan penjara tidak ada orang baik, dengan pergi ke sana, nona tidak akan mendapat kebaikan suatu apa. Siulian bisa mengerti, dia menduga bau pek, tidak setujui dia pergi ke kantor, karena khawatir ketemu pula anak tiya kean, dan nanti terbit soal baru. Baiklah, to aku, terserah pada kau, kata dia sambil berdehem, apa yang aku khawatirkan adalah kalau ayahku dapat sakit di dalam penjara. Dia sudah berusia tinggi dan hawa udara sangat panas, dia tutupi mukanya dan menangis. Buah pek pun gunai tangan bajunya akan menepas air matanya. Jangan bersusah hati, nona. Bersusah hati pun tidak ada fadahnya. Lebih baik kau rawat baik ibumu, ayahmu serahkan padaku. Aku harap ayahmu bisa lekas keluar, umpama hari ini. Siulian manggut. Baiklah, kata dia, yang undurkan diri. Bau pek awasi belakang orang hatinya perih sekali. Dasar aku tidak punya rejeki, kata dia dalam hatinya. Siulian bukannya tidak. Perhatikan aku coba tidak dari siang dia sudah ditunangkan, Jep Piaw Su tentu suka serahkan dia padaku. Sekarang aku tidak boleh harapkan dia lagi. Kalau nanti Jep Piaw Su sudah merdeka, umpama kata pertunangan anaknya dengan keluarga Beng Putus, aku juga masih tidak berani nikahi siulian, sebab nanti orang pasti kata sekarang aku bergiat menolong si orang tua karena aku harapi anaknya orang miscaya akan tuding aku seperti babi dan anjing. Anak muda ini bisa tetapkan hati. Dia sudah pikir, bila nanti Jep Piaw Su sudah merdeka, dia mau lekas menuju ke Pak Hia atau merantau ke tempat lain, supaya bisa bikin sembuh luka pada hatinya itu. Tidak lama jongos datang dengan barang makanan, buah pek lantas duduk bersantap. Koma apa makanan buat dikirim ke penjara sudah sedia di atanya jongos, sehabis dahar. Sudah, tuan. Baiklah, tolong suruh satu bocah membawanya, supaya dia ikut aku. Bawa pek rapikan pakaiannya, dia bekal sebungkus uang, yang lainnya dia simpan dengan rapi, kemudian dia berlalu dari hotel. Si bocah, yang tenteng nampan, ikut dia. Ketika dia sampai, beda dari mula, dengan mudah dia bisa menemui Jiahyong Wan. Dia kasihkan nasi dan minta orang tua itu makan. Dan, setelah orang tua itu sudah dahar, si kacung diperintah pulang lebih dulu dengan bawah nampan. Bo pek serahkan dua tel perak pada penjaga bui, dia minta supaya orang tua itu tidak diganggu, sebaliknya supaya sebisanya supaya segala keperluannya dilayani. Kemudian dia pergi ke pampong, akan cari pegawai yang tadi membuka jalan. Pegawai itu sudah pulang, tetapi dia ada pesan bila ada orang cari dia, supaya dia disusul ke rumahnya. Lantaran ini bo pek lantas pergi ke rumahnya itu, satu kacung antarkan dia. Tidak lama bo pek sudah sampai di rumahnya pegawai kantor Tia Koan itu, yang pernahnya tidak jauh dari kantor. Chuan rumah menyambut dengan manis, karena dia bisa duga bahwa tamunya datang dengan bawa uang. Bo pek tidak mau buang tempo, dengan ringkas dia nyatakan dia suka keluarkan uang asal Jiahyong Wan dapatkan kemerdekaannya. Dia kata dia berani keluarlan sampai kira 200 cil perak. Jangan khawatir, aku nanti atur, kata pegawai itu, aku harap dalam tempo tiga hari si orang tua sudah dapat pulang kemerdekaannya. Bo pek bilang terima kasih, ia serahkan uang 10 cil, lantas ia minta diri. Ia pulang terus ketemui Siulian, akan kasih tahu apa yang telah dikerjakannya. Dia bilang bahwa elo opiow subaik saja. Hati Siulian menjadi sedikit lega setelah dengar keterangan si anak muda. Perkaranya Jiahang Wan sebenarnya sudah beres, karena menolak lamaran Tia Kuan dan mengucapkan kata keras, Tia Kuan yang terima laporan dari wakilnya jadi tidak senang dan perintahkan si orang tua buat diajar adat. Tapi sekarang orang bersedia mengeluarkan uang, dia bersedia tidak menarik panjang. Dia terima 150 tel dari wakilnya, sedang wakil itu minta 50 dari bo pek, yang 30 si wakil sendiri, orang lain cuma dibagi sejumlah 20 tel. Berselang tiga hari, Jiahang Wan benar dimerdekakan. Ia tidak dapat gangguan di dalam penjara, setiap hari dia diantarkan makanan dengan tertentu, tapi selama itu si jago. Tua ini merasakan kesukaran tiga tahun, sebabnya dialah kamar penjara buruk dan menyiarkan bau tidak sedap, sedangkan dia mendongkol dan masgul dan tidak dapat ketika untuk melampiaskan dua perasaan yang menindih hebat pada batinnya itu. Tapi ketika dia pulang ke hotel, dia unjuk semangat, hingga dia kelihatan segar dan sehat. Ketika itu kira jam 2 lewat tengah hari. Lekas siap, kita berangkat sekarang juga kata orang tua ini begitu lekas. Dia sampai di hotel dan ketemu istri dan anaknya. Perintah siap dia berikan pada anak darahnya. Bopek ikut masuk ke dalam kamar, sinyonya tua masih belum bisa bangun. Apa tidak baik kita menunda satu hari? Lau syok dia tanya, perkara sudah beres, aku kira buntutnya tidak ada lagi. Kenapa mesti terburu? Encim sedang sakit dan lau syok juga perlu mengasoh, orang tua itu goyang kepala. Kau tidak ketahui, Hiantit, berkata dia ke satu, aku tidak ingin berdiam lebih lama lagi di sini, meski hanya satu hari saya, aku bisa jadi gila. Kedua, dia melanjutkan seperti berbisik, selagi ditahan aku telah dapat ketahui satu hal penting. Limong dan si orang Shikan, namanya saja mereka meringkuk di penjara sebagai penjahat besar, sebenarnya setiap waktu mereka bisa dapat kunjungan dari luar, dari luar ada yang bawakan mereka obat luka. Bopek terkejut mendengar keterangan ini. Sungguh aneh dia berseru, apa di sini mereka punya kenalan Jihong Wan nyatakan, tapi Hiantit harus ketahui, mereka dari tempat ribuan li jauhnya dari Ho'olam sampai Title'e, buat cari aku, mereka tentu datang bukan cuma bertiga, mereka pasti punya kawan mereka, mesti punya uang, dengan uang mereka bisa lakukan segala apa. Aku percaya tidak lama lagi Limong dan si orang Shikan bisa keluar dari penjara, jikalau aku tidak lekas berangkat, niscaya aku akan hadapi kesulitan lagi. Bagaimana andai kata mereka cari aku pula? Bopek anggap kekhawatirannya jago tua itu beralasan, dia tidak mau kata apa lagi, dia lantas ambil sisanya uang dan taruh itu di atas meja. Baiklah kau simpan itu, untuk kau pakai sendiri, Hiantit, Ji Hyong Wan bilang, buat aku, kau telah sialkan tempomu beberapa hari, barangkali sedikit sisa dari uangmu kau sudah pakai habis. Sisa uang itu kau tidak usah pulangkan, aku sendiri masih punya 200 cil lebih. Bopek goyang kepala, kalau nanti aku perlu uang, aku akan cari kau, lau siok, dia bilang. Ji Hyong Wan unjuk air muka seji, dia menghela nafas. Dia mengerti hatinya si anak muda, dia tidak mau mendesak. Hiantit, katanya pula, kalau sebentar kita berpisah, aku tidak tahu kita akan bisa bertemu lagi atau tidak. Mengapa kau mengucap begini, lau siok tanya bopek, dengan alis mengerut. Andai kata kau khawatir buat perjalananmu, baiklah aku jangan pergi dulu ke Paksia, aku hantar kau sampai dikpoteng. Aku lihat jalanan tidak seberapa jauh. Tidak usah, Hiantit, terima kasih, si jago tua mencegah, sambil geleng kepala. Sekarang ini aku tidak pikir buat menuju ke Pauteng, Bopek tidak mengerti. Kemana lau siok hendak menuju dia tegasi? Ditanya begitu, orang tua itu angkat dadanya. Titik aku betul sudah tua, hari ajalku sudah tidak ketentuan siang atau malam, tetapi asal jiwaku masih ada, aku bisa lindungkan kehormatanku di Akata dengan gagah. Ho Kiamgau, Ho Cithou, mereka belum tentu bisa berbuat apa atas diriku, apa yang aku buat menyesali alah urusanku ini sudah menyiakan waktu muda kau orang yang besar pengharapannya. Hal ini bikin hatiku tidak tenteram. Tanda petik, Li Bopek tidak mau kata apa lagi, dia pun bisa mengerti perasaannya orang tua itu. Si Ulian sudah lantas benahkan paulok mereka, sedang tidak lama kemudian Jungos datang memberitahu bahwa kereta sudah siap. Ji Yeh Yongan sudah lantas bikin perhitungan dengan kuasa hotel, ia bayar sekalian ongkos kamar dan makan dari si anak muda, kemudian mereka bertindak keluar, si Ulian pimpin ibunya yang menurut saja apa suaminya bikin. Berdua mereka lantas naik ke atas kereta. Ji Alau Tiau tuntun kudanya. Hi Antit, kau boleh singgah lagi satu hari di sini, kata dia pada Bopek. Kami mau berangkat sekarang, harap lain kali kita bertemu pula. Aku ingin tengok lo nanti di kota Reja Bopek kasih hormat pada jago tua itu. Moga lau syok sekalian selamat di sepanjang jalan di Akata. Ji Yeh Siulian singkap tenda dan tongolkan kepalanya, dia lesu tetapi romannya sangat bersyukur. Lito Ako, sampai ketemu pula, di Akata pada anak muda kita. Sampai ketemu pula, Nona, sahut Bopek dengan hati perih. Sungguh manis dari si Nona, siapa dia sebaliknya tidak boleh harap lagi. Ji Yeh Yong Wan sudah siap dengan kudanya, tetapi ketika dia mau naik tubuhnya sempojongan, ternyata karena mendekam di penyara kakinya telah jadi lemah. Hati ayah, pelahan Siulian berseru dari kereptanya. Dia terkejut ketika melihat ayahnya. Tapi jago tua itu tidak sampai jatuh terguling, libao pek, di sampingnya sudah lompat mencegah tubuhnya terpelanting. Kendati demikian, duduk di atas kudanya, napas orang tua ini sengal, mukanya pucat, kunisnya nampak seperti bergemetar. Baw pekerutkan alis, dia khawatir sekali buat orang tua itu, tubuh siapa menjadi lemah dengan cepat. Aku khawatir, belum sampai keluar kota, dia sudah hadapi halangan, pemuda ini pikir. Akan tetapi hatinya jago tua itu kuat, dia tetap kukuh. Mari kita berangkat, dia kata pada tukang kereta. Begitulah, dengan kereta di depan dan kuda tunggang di belakang, rombongan jago tua ini berangkat menuju ke pintu kota timur, akan keluar dari situ. Libao pek berdiri bingung mengawasi berangkatnya rombongan itu, pikirannya ada pada si Nona, si jago tua, si Nona adalah bayangannya, yang dia tidak bisa lupai, dan si jago tua adalah kesehatan dia. Kemudian dia kembali ke kamarnya, seperti semangatnya hilang. Mendadak hatinya anak muda ini jadi tidak penteram.